Pemerintah Republik Indonesia memberikan penganugerahan tanda penghormatan Satya Lincana Bakti Buwana dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Penganugerahan tersebut diberikan kepada Atas Sekepolisian, FPU-9, Individual Police Officer, Tim Bantuan Hukum Polri, Staff Teknis Atas Sekepolisian, dan Staff ASEANAPOL. Upacara purna tugas dan penyematan tersebut dilaksanakan di rupa Tama Mabes Polri yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Polis Afrudin. Dalam sambutannya, wakil Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu. Sehingga sukses dalam melaksanakan tugas dengan baik serta berharap Polri masih terus eksis dalam mengembang tugasnya. Saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu menyiapkan Presiden-Persiden Polri dalam tugas di Kepala Suma Sehingga sukses dalam memasangkan tugas di Kepala Suma. Saya berharap Polri dalam terus eksis dalam mengembang tugas misi terbesar dan berita, dunia terbesar dan berita. Penganugerahan tanda kehormatan tersebut diberikan sesuai dengan keputusan Presiden nomor 2, garis miring TK, garis miring 2018 yang ditetapkan pada 5 Januari 2018. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!